Maksudnya, di dalam dunia pelayanan yang saya tahu, pelayanan tidak seindah warna aslinya, benar? Benar, Tante Lili? Benar, ya, tidak seindah warna aslinya. Kalau melihat orang, kira-kira kecewa nggak? Saya jujur, saya pernah hampir meninggalkan gereja katolik. Kalau saya lihat pasturnya, sudah lama saya tinggalkan gereja katolik. Kenapa? Karena waktu saya di Blok B, itu pasturnya anti-karismatik. Di Mimbar dia sikat orang karismatik, pede di rumah, disuruh tutup, dan bahkan di pasturan itu banyak anjing, sadisnya, ini Romo, orang Belanda. Kalau orang karismatik datang ke pasturan, saya suruh gigit anjing-anjingnya, sakit hatinya. Kalau saya lihat Romo, dan memang saya pernah satu tahun nggak bekerja, gara-gara sakit hati sama Romonya, dan pernah nggak diturunin dari Mimbar hanya gara-gara kadang saya karismatik. Itu di Padang, diturunin dari Mimbar. Bapak, Ibu, dan saya pernah duduk di Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Jakarta. Itu kalau melihat Romonya, itu kondisi bisa jalan karena anggotanya luar biasa. Kita udah bikin plan, kita udah bikin gini, mau bikin buku, kan musti nihil obstadz ya, itu ke Vicjen, udah bikin deadline, eh mentoknya di atasan kita. Kalau lihat Romo, kita nggak akan tahan. Kalau lihat pemimpin kita, kecewa nggak? Pasti kecewa. Kenapa saya bisa bertahan dan tinggal di dalam gereja Katolik? Padahal Bapak, Ibu, saya juga sering diundang di Egemeni. Itu kalau di Egemeni, wuduh, mereka nggak lihat umur. Yang mereka lihat adalah lahir baru, diurapi, cinta Tuhan, dan punya hati mau diajak, wuh langsung, tiga SMP saya sudah bawahin renungan di Egemeni. Kalau di Katolik, kamu lulusan mana, gitu ya? Aduh, lihat Yesus tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tapi lihat Yesus, itu yang membuat Anda bisa bertahan, ya. Tidak ada ku ragu lagi melayani mu. Dan kebanyakan orang kalau disuruh melayani, saya sungguh bersyukur, waduh Ibu Magda, this is the first time for you, right? Coba, biasanya orang kalau disuruh, nggak usah suruh kesaksian, suruh doa makan aja. Ibu, yuk doa. Bilangnya, Pak, gue nggak bisa ngomong, gue nggak bisa ngomong. Tapi ngomongin orang pinter banget, dia. Hebat banget, gitu. Aduh, saya ingat ada satu teman saya, dia sudah lahir baru, sudah kenal Tuhan, dan ikut tim, dalam tim satu pelayanan. Terus saya waktu itu bilang, Dina, kamu pimpin doa. Pimpin doa, makan kan pendek ya. Tahu apa yang dia bilang? Lu jangan macem-macem ya, gue pulang. Nganceng. Nganceng. Semoga di sini nggak ada yang, nggak ada yang ngakon. Jadi pokoknya lu jangan macem-macem, gue suruh berdoa, gue pulang. Dan bapak ibu, puji tuh. Puji tuh lah. Oke lah, masih dimakan, karena masih baru dalam tim. Tapi setelah setahun, akhirnya nggak ada maaf bagimu, gitu. Tahu dia bilang, Dina, kamu pimpin doa. Oke, gue mau, tapi jangan ada yang ketawai. Ketawai yang melawan. Saya ingat satu kalimat, dia bilang dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, amin. Tuhan Yesus, saya nggak tahu, masih ngomong apa, tapi Engkau maha tahu. Sekian, amin. Sekian, amin. Oh my God. But you know what? Sekarang, dia menjadi dewan, anggota dewan paroki yang termuda di parokinya. Dan dia menjadi pemimpin katerkis di parisnya. Padahal dulunya sampai saya bilang, Dan, lu dulu, dulu gimana, gitu ya. Tapi, walaupun, pekerjaan yang terberat adalah memulai sesuatu. Benar? Iya. Coba pikirkan pertama kali kita pimpin pujian ini, nggak begini ya? Pertama kali ada pimpin doa kebetulan ya. But it's okay. Maju selangkah, Tuhan beriku percaya, Tuhan mau kita semua Maju selangkah. It's okay. Tapi, begitu Bapak Ibu ambil tindakan maju selangkah, do your best and let God do the best. Begitu Anda, pekerjaan yang terberat, saya tahu, itu memulai sesuatu. Tapi, begitu kita melangkah, Tuhan akan berikan kekuatan. Oke. Mau melayani Tuhan? Iya. Rukainnya nggak semuanya. Oke, oke. Iya. Walaupun banyak kerintangan dan badai merdumpa, tiada kuragul lagi untuk selamanya. Oke, saya lewatin ya, karena waktu Yesus-Yesus sahabatku penolong dalam hidupku. Itu dia penolong. Kembali lagi, Mas Hari? Mas Hari? Oke. Ini, ini adalah semua bahwa. Oke, saya dapat ayat ini dari seorang romo, bagus sekali, di awal tahun dan waktu itu ekonomi dunia lagi agak turun ya. Dan waktu itu dia katakan, God is above above us. Allah ada di atasku. Berarti, kalau Allah ada di atas, saya ada di bawah, kira-kira Allah lihat tahu gak apa yang terjadi? Karena dia nah tinggi, dia tahu gak apa yang terjadi dalam hidup saya? Tahu, tahu. Berarti dia tahu, dia lihat karena dia di atas. Oke, dia di atas. Berarti apa yang terjadi dengan Bapak Ibu Anda di fitnah, dikhianati, ditinggalkan, digosipin, sakit. Allah tahu gak? Tahu. Dia menerti Dia menerti Dia menerti Dia menerti Dia tahu Karena dia ada di atas. Oke. Sekarang, boleh tolong gantian. Oke. Maaf ya. Saya gak bisa perangkatkan, tapi bayangkan saja kalau Allah ada di bawah, berarti saya di atas sampai kebalikan. Berarti, di imajinasi saja, saya lagi digendom di sini. Oke, saya lagi, berarti dia di bawah saya kan? Saya lagi digendom. Saya ingat sekali, saya perempuan satu-satunya, maka itu saya salut sekali waktu itu papi belum jadi katolik, masih Islam, tapi dia berikan anak satu-satunya perempuan, anak kesayangan dia untuk melayani Tuhan dan selibat kaum tidak menikah. Itu amazing ya. Dan saya ingat kalau saya jalan-jalan di kebun teh, papa saya itu beda sama mami. Papi saya itu suka main tennis, seminggu tiga kali dengan papanya Kak Meike, suka main tennis. Dia besar dan kalau dia jalan kan langkanya panjang-panjang saya bilang, papi gendom, papi gendom. Kenapa? Karena di kebun teh capek, maka saya digendom oleh ayah saya. Dan nakalnya saya, itu kalau saya udah digendom, maaf ya, saya gini, papi ke kanan. Artinya apa, bapak ibu, dalam kehidupan ini kira-kira kita ngalamin enggak kelelahan, ngadepin orang yang sulit, capek hati, ngadepin anak, muh, anak sekarang, lu anak dulu dinam, gini, langsung takut. Begitu dinam, gini, apa liat-liat? Lalu, anak sekarang beda ya sama anak dulu ya. Belum lagi ngadepin pasangan hidup, capek enggak ngadepin pasangan hidup? Bapak ada. Aduh. Aduh. Bula-bula. Kebuka kartunya. Aduh. Ada yang apa, yang pasangannya. Aduh. Cerewet dari pagi sampai malam ke Indonesia yang ngingi, ngomong, ngomong, ngomong. Kalian cerewet. Belum lagi yang galak, yang luar biasa sampai kanji. Aku takut. capek hati. Belum lagi ada di kantor. Capek hati enggak ngadepin bos. Aduh, kalau bosnya keluar kota, merdeka. Gitu ya. Aduh, capek. Dalam hidup ini kita mulai, eh, maaf, maaf. maaf. Tunggu, maaf. Tunggu, maaf di sini. Tunggu, maaf di sini. Tunggu, maaf di sini. Tunggu, maaf. Tunggu, maaf. Terima kasih. Tunggu, maaf. Capek hati. Bapak ibu. Tunggu, nemanin saya ya, karena masih ada lah gue berapa. Dan bapak ibu yang saya tahu, saya pernah pimpin retret anak-anak teenager. Aduh. Dan itu retret sekolah, dan mereka wajib. Jadi bukan dari hati dateng, karena dari sekolah. Baru malam pertama, saya udah capek hati, pengen pulang, karena ini anak-anak liar banget. Sangat liar. Saya ajak, yuk adek-adek nyanyi. Terima kasih seribu. Dijawab kembali lima ratus. Oke, itu masih funny lah. Masih oke lah. Saya ajak mereka nyanyi. Goyang kiri, tau ya? Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar. Itu tujuh bangku rusak ditendangi. Aduh. Yang saya gak tahan, bapak ibu, adalah waktu saya katakan kepada mereka, Yesus cinta kamu, Yesus sanggup menolong kamu, di belakang ada anak yang teriak, bohong, bohong. Rasanya, rasanya gue pengen cinta. Tapi ini anak orang. Benar, saya capek hati, dan saya hampir pulang. Tapi bapak ibu dalam kelelahan. Tuhan bilang apa? Marilah kepadaku, hai kamu yang dilesu, dan berat-berat. Dalam kelelahan fisik, maupun mental. Setengah jam aja, Anda masuk ke deep worship. Buat yang charismatic, itu deep worship. Setengah jam aja, masuk dalam hadirat Tuhan. Pertanyaan saya, dapat kekuatan baru gak? Dapat. Bagi mereka yang, katolik ini, dia setengah jam aja, masuk meditasi. Meditasi kristiani, doa Yesus. Setengah jam aja, anding hanya Yesus, Yesus. Dalam waktu setengah jam, percaya saya, kelelahan itu, diganti dengan kekuatan baru. Dan apa yang terjadi, bapak ibu, pada saat saya masuk dalam hadirat Tuhan, saya bisa memandang, adik-adik itu dengan mata Tuhan, dan, malah yang timbul adalah belas kasihan, gak marah lagi, kalau waktu kejadian, saya marah sekali, bisa, saya kasihan sama mereka, karena mereka, mengalami luka dalam kehidupan, luka dengan orang tua, dan apa yang terjadi pada malam terakhir, anak yang paling nakal, nangisnya paling geras, dan terjadi pertobatan yang luar biasa. Dan, sekitar tiga tahun yang lalu, saya ketemu dengan anak ini, dan dia masih, di dalam Tuhan. Haleluya. Luar biasa itu, kalau saya, saat itu saya pulang, maka saya tidak akan lihat mujizat. Haleluya. Jadi, Bapak Ibu, memang benar, ada kelelahan, tapi, cari Yesus. Kemudian, Yesus ada di depan, boleh di depan saya? Oke, kalau di depan, berarti dia, ngapain? Dia mimpin. Dia membimbing. Jadi, Bapak Ibu, please, mohon bimbingan Tuhan, pimpinan Tuhan, pada saat mau, bisnis, pada saat mau melakukan sesuatu yang besar, mohon bimbingan Tuhan. Kalau tidak, tidak happy end. Ya, untuk anak-anak saudara, juga mohon bimbingan Tuhan. kemudian, kadang-kadang Tuhan ada di belakang. Tuhan ada di belakang saya. Kalau saya jatuh, saya jatuh, apa yang terjadi? Oke, harus bertahan. Benar. Kalau, dalam hidup ini, dalam kehidupan kekristianan kita, kita masih bisa kecewa, kita masih bisa sakit hati, kita masih bisa marah, saya beritahu, it's okay. Amin. Allah justru dekat dengan orang-orang yang, hancur hatinya, yang remuk. It's okay. Engkau jatuh, cuma bedanya, kalau anak Tuhan jatuh, dia ditahan. Apabila, ee.